Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Syakratul Maut merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa berat Yang dihadapi oleh setiap manusia Biasanya keadaan syakratul maut yang dihadapi oleh seseorang Ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia Bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat Dapat dipastikan orang tersebut akan menghadapi syakratul maut dengan berat dan menyakitkan Tetapi bagi orang yang selama hidupnya taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah syakratul maut yang dihadapinya lebih ringan Kisah ini merupakan kisah nyata seorang pekerja di rumah sakit Ia bernama Abdul Gofur Di rumah sakit tersebut Gofur bekerja sebagai pembimbing rohani yang bertugas memberikan bimbingan agama Islam kepada para pasien Salah satu tugasnya adalah menemani dan membimbing orang-orang yang sedang mengalami syakratul maut Menurutnya cerita ini merupakan pengalaman unik Satu-satunya yang pernah ia temui Selama dua tahun bertugas Sebagai pembimbing orang-orang sakit dan orang-orang sedang mengalami syakratul maut Gofur meminta kepada penulis untuk mengganti nama pasien dan merahasiakan nama daerah kejadian Pada suatu pagi di tahun 1999 yang lalu Seperti biasa Gofur pergi ke rumah sakit ke tempat ia bekerja Rupanya hari itu datang seorang pasien baru yang bernama Romy Pasien tersebut menderita penyakit leukimia yang sudah parah Menurut keluarganya Sebelum dibawa ke rumah sakit Romy sudah satu bulan dirawat di rumahnya Karena semakin hari sakit yang dideritanya semakin parah Para tetangga memberikannya saran kepada keluarganya Agar secepatnya membawa Romy ke rumah sakit Sampai di rumah sakit Romy langsung dirawat di ruang ICU Tubuhnya yang besar tampak pucat dan lemah Tetapi sorot matanya seolah-olah tidak mau diam Di hidungnya terpasang pipa oksigen Dan tangannya terpasang pipa impus Seperti para pasien lainnya Beberapa jam setelah ia masuk rumah sakit Dan mendapatkan perawatan secukupnya dari para dokter Romy mendapat bimbingan agama Islam dari rumah sakit itu Kebetulan Gofur lah yang mendapatkan tugas Membimbing laki-laki yang bertubuh besar itu Ketika pertama kali Gofur mendatangi Romy Romy sudah menunjukkan sikap yang kurang bersahabat Tidak seperti pasien lainnya yang selalu merasa senang Didatangi petugas rumah sakit Gofur sempat merasa sedikit takut Melihat wajah pasien yang tidak sedikit pun Memberikan senyuman kepadanya Apalagi ketika Gofur melihat sekujur tubuh lelaki itu Dipenuhi dengan berbagai gambar tato Sisa-sisa bekas tato yang keras dan besar pun Masih sedikit tampak pada tubuh itu Seolah memberi isyarat Siapa laki-laki itu sebenarnya Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri Gofur pun mulai memberikan bimbingan agama Islam kepada Romy Sebagai sesama muslim Saya hanya mengingatkan banyak-banyaklah berdoa Sebab semua penyakit itu datangnya dari Allah Sehingga hanya Allah lah yang mampu mencabut kembali Jangan lupa beristighfar Kita sebagai manusia tentu tidak luput dari segala dosa dan kesalahan Mudah-mudahan saja dengan istighfar Allah mau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat Ucap Gofur mencoba memulai memberikan bimbingan keagamaan Udah mas kamu itu emangnya siapa Saudaranya saya bukan Tetangga pun bukan Berani benar menasihati saya Ujar Romy kesal Gofur terkejut mendengar sambutan yang tidak bersahabat dari pasien baru itu Ia tidak menyangka Seorang pasien yang terkulai lemah Tanpa daya Tapi masih menunjukkan kesombongannya di hadapan orang lain Terlebih di hadapan seorang yang berniat membantu memberikan bimbingan keagamaan kepadanya Saya hanya hamba Allah yang kebetulan ditugaskan memberikan bimbingan keagamaan Kepada setiap pasien yang beragama Islam Saya hanya menginginkan setiap pasien merasa tentram dan nyaman Artinya meskipun sedang sakit Jawab Gofur merendah Mana ada orang sakit yang tentram dan nyaman Kalau kamu mau berkhutbah di masjid Jangan bawa-bawa khutbah di sini Ujar Romy dengan merahnya Gofur tidak dapat berbuat apa-apa lagi Ia hanya dapat bersabar sambil tidak berhenti-hentinya mengucapkan istighfar di dalam hati Baiklah Kalau anda merasa terganggu dengan kehadiran saya Saya minta maaf Saya hanya bisa mendoakan semoga anda lekas sembuh Ucap Gofur mengakhiri percakapan di antara mereka Gofur pun berlalu meninggalkan lelaki yang tampak masih kesal itu Rupanya sakit yang diderita oleh Romy terbilang sudah sangat parah Sehingga peluang untuk sembuh sangatlah kecil Bahkan satu minggu setelah kedatangannya di rumah sakit Sakit Romy akhirnya tidak bisa ditolong lagi Pada siang yang panas itu Romy harus berjuang menghadapi pedih dan sakitnya Sakaratul Maut Beberapa perawat atau suster dan keluarga Romy Ikut membantu menemani Romy menghadapi Sakaratul Maut Tidak ketinggalan Gofur juga ditugaskan membimbing lelaki itu Untuk mengajarkan kalimat-kalimat talqin Agar Sakaratul Maut yang dihadapinya bisa lebih mudah La ilaha illallah La ilaha illallah Bisikan Gofur berulang-ulang di telinga Romy Para perawat dan keluarga Romy ikut membimbing Romy mengucapkan talqin Romy tak dapat berbuat apa-apa Ia hanya mengerang menahan sakit dengan membuka mulut lebar-lebar Seolah menjerit kesakitan Begitu pula matanya terbelalak terbuka lebar Seperti orang yang sangat ketakutan Ibunya Romy terus meminta anaknya menyebut kalimat-kalimat talqin La ilaha illallah La ilaha illallah Gofur terus membisikkan talqin di telinga Romy Meskipun orang di sekeliling Romy terus berusaha mengajarinya Mengucapkan talqin Tetapi Romy tetap saja tidak mampu mengucapkannya Dari mulutnya terdengar erangan-erangan berat menahan rasa sakit yang amat sangat Waktu terus berlalu Setelah beberapa jam menahan pedihnya syakratul maut Akhirnya Romy menghembuskan nafas terakhirnya Alhamdulillah Ucap Gofur dan para perawat Menunjukkan rasa syukur atas berakhirnya penderitaan yang dialami Romy Dalam menghadapi syakratul maut Gofur segera mengusap wajah Romy untuk menutup matanya yang masih terbelalak lebar Perawat pun mulai sibuk membuka pipa oksigen yang terpasang di hidungnya Dan impus yang terpasang di tangannya Semua orang yang hadir di ruangan itu yakin kalau Romy sudah meninggal Setelah semua peralatan yang semula terpasang di tubuh Romy dilepas Para perawat segera meninggalkan ruangan Sementara itu Gofur segera menutup jasad Romy dengan kain putih Menunggu ambulan yang membawanya setelah keluarga Romy mengurusi semua biaya perawatan Romy di rumah sakit tersebut Kira-kira 10 menit setelah melepas nafas terakhirnya Tiba-tiba tubuh Romy yang tertutup kain putih itu bergerak-gerak kembali Gofur dan keluarga Romy yang kebetulan masih berada di ruang itu terkejut bukan kepala Gofur setelah mendatangi tubuh yang dikiranya sudah mati itu Ia membuka kain putih penutup tubuh Romy yang kesakitan Menahan perihnya syakaratul maut pertama tadi Gofur terheran-heran sebab ia yakin tadi Romy benar-benar sudah meninggal Pengalamannya selama ini dalam membimbing orang syakaratul maut telah membuat hafal benar Bagaimana keadaan orang yang melepaskan nafas terakhirnya dan mati Tetapi kini keajaiban telah terjadi di depan matanya Gofur segera memanggil para perawat dengan menekan tombol yang ada di dinding ruangan itu Dia hidup lagi kata Gofur kepada para perawat yang tergesa-gesa masuk ruangan Para perawat segera memasang kembali pipa impus dan oksigen ke tangan dan ke mulut Romy Gofur kembali membimbing Romy dan membisikkan kalimat talqin ke telinga lelaki yang kesakitan itu La ilaha illallah, la ilaha illallah Bisik Gofur berulang-ulang Keluarga Romy pun ikut membantu membimbing mengucapkan kalimat-kalimat talqin Akan tetapi Romy tetap saja tidak mampu mengucapkannya Ia hanya terus mengerang menahan rasa pedih yang sungguh menyakitkan Mata dan mulutnya terbuka lebar Ibu Romy tidak dapat menahan tangisnya menyaksikan anaknya Menderita kesakitan menghadapi syakratul maut Wanita itu menatap anaknya dengan tatapan sayu Sambil sesekali menyeka air matanya yang keluar dari sudut matanya Orang yang hadir di ruangan itu merasa lega Melihat Romy mengakhiri penderitaan syakratul mautnya Gofur dan para perawat memeriksa dengan teliti tubuh Romy untuk memastikan keadaan Romy yang sebenarnya Ternyata secara medis Romy memang sudah tidak bernyawa Tetapi para perawat tidak mau mencabut dulu pipa impus dan oksigen yang menempel di tubuh si Romy Karena khawatir kalau-kalau kejadian seperti tadi terulang lagi Akhirnya jasad Romy dibiarkan beberapa saat di tempat tidurnya Kurang lebih 10 menit kemudian Jasad itu bergerak-gerak kembali Seolah-olah ada ruh baru yang masuk ke dalam jasad yang sudah meninggal itu Orang-orang yang hadir di ruangan itu Segera mengerumuni jasad Romy lagi Mereka kembali membimbing Romy yang kesakitan Setelah lebih dari 2 jam jasad Romy baru bisa menghembuskan napas terakhirnya Gofur dan perawat kembali memeriksa kondisi jasad Romy Setelah memastikan jasad itu sudah meninggal Mereka membiarkan lagi jasad itu tergeletak di atas tempat tidurnya Mereka tetap khawatir kalau jasad itu bergerak kembali Ternyata dugaan mereka benar Setelah 10 menit dibiarkan lagi jasad Romy bergerak dan mulutnya mengerang kesakitan Persis kejadian seperti pada sebelumnya Orang-orang di sekitar ruangan itu berusaha membimbing Romy Tapi Romy tetap saja menahan kesakitan 2 jam kemudian Romy benar-benar menghembuskan napasnya yang terakhir Setelah 4 kali merasakan pedihnya sakratul maut Jasad Romy pun dibiarkan di tempat tidurnya Mereka khawatir kalau jasad Romy bergerak kembali Tetapi setelah berjam-jam dibiarkan dan tidak bergerak kembali Para perawat segera mencabut pipa impus dan oksigen dari tangan dan mulut Romy Gofur yang sudah berpengalaman menangani orang-orang yang sedang sakratul maut Yakni kalau kejadian yang baru saja disaksikan merupakan kehendak Allah Atas perbuatan yang dilakukan Romy selama masa hidupnya Gofur tahu biasanya keadaan sakratul maut seseorang menjadi cermin dari perbuatan semasa hidup Karena itu Gofur ingin sekali mengetahui bagaimana kehidupan Romy semasa hidupnya Sebelum keluarga Romy membawa jasadnya pulang ke rumahnya Gofur sempat mendatangi keluarga Romy Kepada mereka Gofur terus terang bertanya Apa yang telah dilakukan oleh Romy sehingga ia harus mengalami penderitaan begitu berat dalam menghadapi syakratul maut Kepada Gofur akhirnya salah seorang keluarga Romy menceritakan bahwa Anaknya selama hidupnya penuh dengan perbuatan maksiat Setiap hari anaknya mencari uang dengan cara memaksa orang-orang di pasar untuk memberikan uang kepadanya Hampir semua orang di pasar takut kepadanya Selain itu anaknya juga suka berjudi dan mabuk-mabukan Setiap malam anaknya menghabiskan waktunya di meja judi ilegal di belakang pasar Dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dari cerita yang diungkapkan oleh keluarga Romy Kini Gofur tahu apa yang selama hidupnya dikerjakan olehnya Maka tidak heran jika ketika menghadapi syakratul maut Ia merasa kepedihan yang amat sangat sakit Karena harus merasakan ruhnya dicabut sebanyak empat kali Semoga kisah ini memberikan iktibar atau pelajaran bagi kita semua Amin ya rabbal alamin Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!